Pembeli keinformasi lainnya, pemisah maraknya kasus LGBT di kalangan remaja saat ini membuat para orang tua khawatir. Peran keluarga menjadi fundasi utama agar perilaku seks menyimpang tersebut tidak menimpa anak-anak kita. Perilaku seks menyimpang yang akhir-akhir ini marak terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat saat dikhawatirkan oleh kita semua, dan terkecuali orang tua. Bagaimana tidak, saat ini banyak terjadi bahkan di Kabupaten Garut ada sebuah komunitas LGBT yang memiliki banyak anggota. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta kepada seluruh orang tua agar lebih mengoptimalkan peran keluarga. Karena peran keluarga menjadi salah satu fundasi anak bisa mendapatkan ilmu dan pelajaran dasar sebelum keluar dari rumah. Seperti pelajaran agama dan norma-norma kekeluargaan, di mana di dalamnya terdapat langkah pencegahan. Di dalam sebuah keluarga bisa menumbuhkan rasa kebersamaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita berbicara saat ini makin maraknya LGBT yang masuk pada remaja-remaja, tentu yang harus kita pertanyakan, sudahkah orang tua melakukan fungsi pengawasan, perlindungan, dan cinta kasih kepada anak dan remaja. Karena ini kan menular ya, menular dalam arti kata pergaulan. Berarti kita juga harus waspada. Orang tua harus waspada kepada pergaulan remaja. Guru juga harus waspada terhadap pergaulan anak-anak dan remaja. Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dirasa perlu agar bisa lebih mengetahui kondisi keluarga di seluruh Indonesia.